Halo sahabat channel Ertugrul dan Osman sebelum kita ke videonya silahkan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kisah Ertugrul, leluhur pendiri kehalifahan Turki Usmani, diangkat ke dalam serial TV di Turki. Ditayangkan oleh stasiun TV TRT di Turki sebanyak 150 episode. Film Ertugrul berhasil menyedot perhatian penonton dunia. Tak kurang dari 130 negara menayangkan juga serial ini termasuk Indonesia. Dirilis Ertugrul adalah serial sebelum serial baru, Kurulus Osman. Kurulus Osman bercerita mengenai kisah Osman B, Usmani, pendiri Turki Usmani atau kehalifahan Ottoman pada 1299. Nampaknya euforia terhadap karya Bob dan ini menyebar ke sejumlah negara. Ada pemberitaan di mana seorang perempuan Amerika Serikat masuk Islam karena menonton serial itu. Saya menemukan serial Resurrection, Ertugrul di Netflix. Setelah saya membaca detailnya, saya mulai menonton. Dari beberapa episode saja sudah membuat saya tertarik pada Islam, kata Hadijah kepada Anadolu Agency. Dia menyebut dialog tokoh Muhyiddin in Arabi memberi makna baru pada hidupnya. Kata-katanya itu membuat Hadijah berpikir dan terkadang menangis. Saat ini, dia menonton serial itu untuk kelima kalinya. Saya suka mempelajari sejarah baru. Serial ini membuka mata saya tentang agama dan mencoba menelusuri lebih banyak, ucap Hadijah. Dilansir Anadolu Agency, Ahad 72, rasa ingin tahunya tentang sejarah Islam dalam serial itu menuntunnya menjadi muwala. Sebelumnya, Hadijah menganut agama Katolik. Hadijah mulai membaca Al-Quran dalam bahasa Inggris agar mengetahui lebih banyak tentang Islam. Dia juga mulai mencari masjid di dekat rumahnya. Mengetahui Hadijah menjadi muwala, teman-temannya berpikir dia telah dicuci otak. Namun, Hadijah tak mau ambil pusing. Dia tidak lagi membicarakan hal itu dengan siapapun. Menurut Hadijah, selama dia tidak mengganggu keyakinan teman-temannya, seharusnya mereka tidak mempunyai alasan mengganggu keyakinannya. Sampai saat ini, anak-anak Hadijah belum ada yang tahu ia telah memeluk Islam. Mereka hanya mengetahui Hadijah sering menonton serial Turki itu. Hanya putra bungsunya yang mengetahui Hadijah telah menjadi muwala. Yang kedua datang dari pasangan suami istri asal Meksiko yang tidak disebutkan namanya ini. Mereka memutuskan masuk Islam atau menjadi muwala setelah menerima hidayah usai menonton serial televisi Turki ini. Dikutip dari situs Yeni Safak, usai menonton drama Turki yang inspiratif itu, pasangan suami istri Meksiko tadi menghadiri acara Muslim American Society yang merupakan organisasi muslim. Di acara itu pula hadir salah satu pemain serial Turki. Di event itu, Al menyampaikan pidatonya tentang serial drama Turki serta seputar negara itu sendiri. Kemudian di akhir acara, Al ditemui oleh pasangan suami istri Meksiko tadi. Al pun menyambut pasangan yang ingin jadi muwala tersebut penuh keramahan. Lalu di hadapan aktor tersebut, pasangan suami istri tersebut mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai syarat masuk Islam. Selanjutnya ia memberikan hadiah istimewa yaitu berupa-berupa Al-Quran yang dilengkapi artinya dalam bahasa Inggris, dan satu lagi Al-Quran yang dilengkapi artinya dalam bahasa Spanyol, serta diberikan juga bendera Turki. Dan masih banyak lainnya orang yang memeluk agama Islam setelah menonton drama serial Artugrul ini. Di dalam Al-Quran ada sejumlah ayat terkait anjuran dan keutamaan orang-orang yang berhijrah. Dalam Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 74, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rejeki yang mulia Surah Al-Anfal ayat 72. Mungkin cukup sekian dari channel Sahabat Artugrul dan Osman. Jangan lupa subscribe dan kita jumpa lagi di lain video. Terima kasih telah menonton!